Intro Halo guys, dan selamat datang kembali di channel Pro Games ID Dan kali ini kita akan lanjutin lagi World Truck untuk game Samurai Warrior 2 ya Di video yang sebelumnya kita sudah berhasil untuk menyelesaikan 2 stage Dimana disini Shimagoichi Saika di pertarungan yang pertama ya Di Anegawa itu disewa sama Nobunaga Oda untuk bisa membunuh si Nagamasazai Terus di Osaka Bay itu kita malah disewa oleh kelompok atau pihak musuhnya Nobunaga Yaitu dari kelompok Honganji ya Jadi kita akan coba lanjut lagi ke pertarungan berikutnya yaitu Assault on the Saika Let's go Ya, Magoichi sudah berhasil untuk mengalahkan pasukan dari Oda Army pada saat kita bertarung di Osaka Bay Ya, tapi ini membuat Nobunaga semakin ngamuk ya Dia ngamuk gitu loh melihat si Magoichi Saika yang tadinya berpihak kepada Nobunaga Sekarang malah bermaksud atau lebih tepatnya di pertarungan yang sebelumnya Itu malah membantu kelompok musuh atau kelompoknya si Honganji Nah, akhirnya disini si Nobunaga Oda malah menyerang wilayah atau lebih tepatnya Tempat tinggal atau apa ya Kampung halaman lebih tepatnya Kampung halaman milik si Magoichi Saika Jadi inilah kekejaman dari si Nobunaga Oda ya Padahal si Magoichi Saika ini hanya melakukan tugasnya atau pekerjaannya sebagai seorang petarung bayaran Jadi dia tidak peduli gitu loh Mau dia berada di pihaknya Nobunaga Terus di besok harinya dia berada di pihak musuh Itu dia tidak peduli, dia cuma hanya akan bekerja untuk orang yang mau untuk membayar dia Karena kan dia adalah pekerja ini ya, pekerja freelance, petarung bayaran Jadi disini tapi sayangnya si Nobunaga Oda ini tidak terima Dan malah menyerang Saika Village Dimana ini merupakan kampung halaman dari si Magoichi Nah ini sebenarnya merupakan pertarungan yang cukup mudah Disini kita akan pakai senjata keempat yaitu Marchman Pride ya Seperti biasa Kudanya kita akan Bentar Kuda Kita pakai Matsukazi aja Bodyguardnya mungkin disini kita akan Tetap seperti biasa Pakai bodyguard yang levelnya masih kecil ya Seperti ini ada Shoki Kaisen Kita akan pakai Ya disini kondisinya kita harus membunuh Nobunaga Oda Dan disini kita juga harus menjaga si Sadayu Suzuki Jadi Sadayu Suzuki ini kalau nggak salah dia kayak apa ya Ketua RT nya mungkin Atau apa ya, petinggi desa lebih tepatnya ya Jadi kita harus menjaga dia Oke let's go Wah gila Ini Nobunaga Bukannya dia tuh bertarung melawan kelompok yang besar ya Dia malah disini Malah bermaksud untuk membunuh warga lokal yang tidak berdosa gitu loh Oke bentar Kita akan kalahkan dulu nih si monyet Ditahan terus cuy Serot Sip Aduh nggak kena No hard feelings Iya bisa kalian lihat ya Disini pasukan kita tuh kalah jumlah parah sih Pasukan Nobunaga Cuman Cuman nyerang desa aja Pakai pasukan sebesar ini cuy Oh shit Iya katanya si Hideyoshi barusan Aku hanya ingin membuat negeri Yang Yang damai gitu loh Damai matamu Dia pengen buat negeri Dengan cara membantai warga lokal yang tidak berdosa Dikarenakan Nobunaganya dendam gitu loh Sama Magoichi Saika Apa-apaan ini Jadi emang si Hideyoshi ini Dia tunduk banget ya sama Nobunaga Walaupun Nobunaga Melakukan kekejaman yang seperti itu Tapi Dianggap biasa-biasa aja gitu loh Sama si Hideyoshi Oke ini dia Katsuyo Shibata Oke nice Disini gue akan coba untuk Mengalahkan beberapa officer Yang ada di atas dulu ya Yang di atas dan juga di sebelah kanan Itu kita akan ratain semuanya Kita akan habisi semuanya Sebenernya gue belum bisa menuju ke tempatnya Nobunaga Kalau gak salah Nobunaga tuh Akan membakar tempat kita ya Atau desa Tadi kayaknya objektifnya pertama-tama harus Membawa setiap officer Itu ke bagian tengah guys Bentar abis ini gue harus ke bawah sih Harus ke markas yang ada di pojok kanan itu Iya disini pasukan Nobunaga tuh udah Cukup kuat ya disini ya Di pertarungan ketiga tuh udah Mulai officernya Sering ngeblok-ngeblok serangan gitu Oke let's go Sekarang kita tinggal ke bawah ya Si Morsige Sudah berhasil Kita selamatkan Ya jadi Setiap orang yang kita selamatkan Itu dia akan otw Menuju ke bagian tengah Ke desa ya Oke sip berhasil Jadi emang parah banget sih ini ya Si Nobunaga udah Dia tuh bukannya Iya Apa ya Lebih tepatnya dia harus Mengerti keadaan Dari si Maguchi Saika ini sih Maguchi kan dia merupakan Seorang petarung bayaran Jadi dia tuh Ya tidak akan tunduk Sama Nobunaga udah Walaupun Di pertarungan sebelumnya kan Dia jadi bawahan ya Oke tinggal satu nih Oh shit Dijebak ini coy Oke nice Ya bentar gue akan coba Cek disini Officernya Oh ada Mitsuhide juga Mitsuhide Ranmaru di Iya di atas Tapi gue masih belum bisa kesana Pintunya masih ketutup Ada Nohime Oke gue akan coba Ke Mitsuhide dulu ya Lah tiba-tiba muncul Ada reinforcement Let's go Mitsuhide Akechi Let's go Mitsuhide Akechi Ya jadi disini Barusan tadi si Mitsuhide Akechi bilang bahwa Maafkan aku Ini merupakan hal yang harus aku lakukan Untuk mencipta Apa menciptakan Apa ya Negeri atau lebih tepatnya Ini adalah peperangan Tapi katanya si Magoji Saika Enggak ini Enggak bisa diterima Gitu loh Ini adalah Pembantaian Lebih tepatnya Karena disini Nobunaga tuh Membunuh orang-orang Yang tidak berdosa Atau ya warga lokal Demi bisa Balas dendam ya Kepada si Magoji Saika Dia cuman Karena masalah Enggak terima aja Gitu loh Di pertarungan sebelumnya Magoji Saika Berpihak kepada si Sapa kelompok Hongani Nyampe orang-orang Yang gak bersalah disini Mau dibunuh semua Sama Nobunaga Oke come on Disini gue sudah Apa tuh Udah Menyelamatkan Setiap officer ya Bisa kalian lihat Setiap officer yang kita selamatkan Itu langsung Menuju ke tengah Ke desa Yuk come on Kita akan berkumpul disini ya Berkumpul di dalam sini Ya ini Tinggal nunggu Nobunaga aja sih Ya ini membuat Nobunaga Semakin geram ya Semakin ngamuk Dan langsung dibakar Ketika kita semua Berada di dalam desa Langsung dibakar dong Desanya anjir Parah sih ini Nobunaga Udah Semuanya akan aku bakar Kata Nobunaga Pokoknya akan aku Jadikan abu Semuanya Parah sih Kalau emang Pengen melawan Magoichi ya Lawan langsung Magoichi gitu loh Gak perlu Membantai Setiap orang Yang ada di desanya Magoichi Oke disini Oke disini Apa kelompoknya Nobunaga Bermaksud untuk Menyerang desa Menyerang si Sada Yusuzuki itu ya Jadi disini Kita akan hentikan mereka Oh shit Bentar ya Ranmaru Mori Disini para warga Udah pada ketakutan Soalnya disini Nobunaga Bener-bener Pengen bunuh Semuanya Pengen membantai Lebih tepatnya You will not get Ranmaru Mori Nice Ranmaru dia kalah Let's go Sekarang kita tinggal Masuk ke dalam Markasnya Si Nobunaga Udah ya Yuk come on Ada Nobutada Bentar Tinggal tiga ya Hmm Let's go Ini dia Nobunaga Aku ingin dunia Tanpa adanya dirimu Tapi emang iya sih Dunia tanpa Nobunaga tuh Jauh lebih damai Soalnya apa yang dilakukan Sama Nobunaga tuh Terkadang Agak Kejem banget Dia tuh Akan melakukan Berbagai macam cara Untuk bisa Ini Memuaskan Memuaskan Hasratnya ya Oke Gue akan coba Kalahin Si Nohime dulu Bentar Ya Nobunaga ya Diem dulu Disitu Bentar 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 ya Shit Main gue dikroyok Sama Nobunaga Sama Nohime Ayo Anjir Anjir Waduh Waduh Areal attack Dari bagian atas Itu bisa meningkatkan Damagenya juga Wah ditahan terus Tidak Waduh 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 Oke itulah dia Kita akhirnya berhasil Mengalahkan Nobunaga Oh udah Ya mungkin aku akan kabur Dari sini Tapi disini Walaupun kita berhasil untuk Mengalahkan Nobunaga Tapi memang Di ceritanya Nobunaga tuh Berhasil untuk Membantai Tempat ini ya Oke itulah dia Kita berhasil untuk Apa Mengusir ya Mengusir Nobunaga Ya ini kalau misalkan Di Samurai Warrior 4 Seinget gue Ada kayak semacam Cuplikan Yang menampilkan Desanya si Magoichi Saika Ini udah bener-bener Jadi Rata gitu loh Bener-bener apa Habis ya Terbakar Oke disini Senjatanya gue akan Buang aja Oke dan disini Bodyguard gue meningkat ya Levelnya menjadi level 8 Oke dan sekarang Kita akan masuk ke Map yang berikutnya Yaitu Escape from Honoji Disini Gue pengen Menjelaskan sedikit ya Ini Map Honoji ini Bukalah map Dimana kita akan Melawan Nobunaga Oda Jadi Map Honoji itu Sebenarnya ada dua versi Incident at Honoji Sama Escape from Honoji Kalau kalian masuk Kesini ya Ke map yang Ya contohnya Ini Yang dari Ceritanya si Sopamichi Ude Akechi Incident at Honoji Ini merupakan map Dimana Kalian Objektifnya Itu diharuskan Untuk membunuh Si Nobunaga Oda Tapi kalau disini Incident at Honoji Escape ya Escape from Honoji Ini kita harus Kabur dari Markasnya Nobunaga Dikarenakan disini Apa tuh Nobunaga tuh Lebih tepatnya Udah mati ya Escape from Honoji Itu kondisinya Atau timelinenya Itu setelah Nobunaga berhasil Dibunuh Jadi disini Ini merupakan Map yang Belum pernah Kita masukin Dan ini Merupakan Map paling Menyebalkan Yang ada Di game Samurai Warrior 2 Dimana Kita tidak bisa Untuk mengecek Map sama sekali Jadi disini Kalian membutuhkan Instinct Atau kalian harus Menghafal Mapnya Jadi gue akan Coba tunjukin Dan disini Kalian juga bisa Mendapatkan Senjata keempat ya Gue lupa bilang Bahwa disini Gue akan Tunjukin cara Agar kalian bisa Mendapatkan Senjata keempat Dari si Magoichi Saika Tapi emang Agak-agak nyebelin Si ini Map Gue akan Coba tunjukin ya Ya Magoichi Itu berhasil Untuk Ini Bertahan hidup Di serangannya Nobunaga Oda Tapi Ini kampung halamannya Sudah hancur Dia benar-benar Kehilangan Semuanya Dan disini Satu-satunya Hal yang Magoichi miliki Adalah Keinginan Untuk Bas dendang Akhirnya Dia menuju Ke Honoji Ketempatnya Nobunaga Di malam hari Tapi ketika Dia sudah datang Itu dia menemukan Bahwa Markasnya si Nobunaga Itu lagi Chaos Lagi ada Pemperangan Antara Nobunaga Oda Melawan Bawahannya Yaitu Si Mitsuhide Akechi Yang memberontak Jadi disini Gue pengen Menjelaskan sedikit Bahwa Ceritanya si Magoichi Saika Dan juga Mitsuhide Akechi Itu Ada sedikit hubungan Gitu loh Dimana Kalau kalian sudah nonton Di video yang sebelumnya Pada saat gue pakai Si Mitsuhide Akechi Disitu kan Gue sudah menjelaskan Alasan Dimana Si Magoichi Eh sorry Si Mitsuhide Akechi Itu dia memberontak Dikarenakan Dia tidak terima Atas apa yang dilakukan Nobunaga Di peperangan Saika Village Dan Apa Di awal tadi Gue juga sudah tunjukin Pada saat kita melawan Mitsuhide Akechi Di desanya Si Ini Si Si Apa itu namanya Magoichi Saika tadi ya Di awal video tadi Itu kan Si Mitsuhide Akechi Dia meminta maaf Dia minta maaf Bahwa Ini adalah kekejaman Yang harus dilakukan Tapi Setelah peperangan itu Itu si Mitsuhide Akechi Itu akhirnya sadar Bahwa apa yang dia lakukan Itu salah Jadi akhirnya disini Terjadi Suatu Pemberontakan Dari si Mitsuhide Ya dan disini Gue akan tunjukin Cara mendapatkan Senjata keempat ini ya Marksman Pride Disini attack yang 45 Dan memiliki elemen api Ini lumayan kuat Senjatanya Untuk bodyguard Mungkin gue akan Pakai Shinobi Seperti Nagato Fujibayashi Dikarenakan disini juga Kita akan melawan Kotaro Fuma Yang dimana Biasanya Kotaro Fuma disini Lumayan susah Kondisinya disini Kita harus mencapai Escape Point Dan disini Defade conditionnya Sangat mudah Dimana kita Gak boleh mati Jadi kita gak perlu Untuk menjaga Satu orang pun Di map ini Ya disini Kalian Ini ya Apa tuh Hafali mapnya Kayak gini bentuknya Yuk let's go Soalnya disini Kita gak bisa Ngecek mapnya Dikarenakan Apa Honoji Itu lagi kebakaran Apa kebakaran besar Membuat tempat ini Menjadi Kayak gini Menjadi Apa tuh Berasap ya Berkabut gini Jadi kita Samuskan gak bisa Ngeliat apa-apa guys Penglihatan kita tuh Jaraknya sangat Tipis banget Jarak pandang kita tuh Kecil banget Ya ini Kayaknya akan menjadi Video yang Cukup panjang Dikarenakan Di map ini Biasanya gue Keliling-keliling Tersesat gitu Gue biasanya Lama cari jalan Lah tiba-tiba Ada warga lokal Disini yang diserang Sama kelompok bandit Ya disini Dikarenakan Si Magwichi Saika Dia orang yang baik Jadi ketika kita Ada orang Butuh bantuan Kita akan bantuin Nice Kita berhasil Bentar Gue akan coba Ke sebelah kiri dulu ya Gue akan kesini Oke Ada Si Nohime Sama Ranmaru Mori Disini mereka Iya Disini mereka Bermaksud untuk Bastion Dam Jadi disini kan Si Nobunaga Sudah mati Mereka sudah Tidak punya Siapa-siapa lagi Gitu loh Nah ini Kematiannya Si Nohime Sama Ranmaru Disini ya Kita akan bunuh Dia disini Tidak Tidak Iya Dan Nohime mati Mampus Oke Sekarang tinggal Ranmaru Mori Trot 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 Jadi disini kan Kalau misalkan Kalian sudah nonton Video G Pada saat gue Pakai si Mitsuhide Akechi Di Honoji Setelah Mitsuhide Berhasil membunuh Nobunaga Itu dia kan Kabur ke Yamazaki Sedangkan disini Si Mitsuhide Eh sorry Komitsuhide Si Magoji Saika Itu malah Membunuh Nohime Sama si Ranmaru Mori Karena kan Mereka yang Masih selamat Nah ini kita harus Cari Garrison Cari Markas Yang Ada disini Biasanya sih Tanda-tandanya ya Tanda-tanda kita Berada di Jalan yang tepat adalah Semakin banyak orang Semakin banyak prajurit Maka kita Berada di jalan yang Bener gitu loh Nanti gue pusing Banget di map ini tuh Gue inget banget ya Pada saat gue Memainkan game ini Di PS2 Pusing banget gue Ya disini Tiba-tiba ada Bandit lagi Kita akan Coba selamatkan Warga yang Masih Hidup Ya kita Berhasil menemukan Ada Garrison Di sekitar sini Kita akan Coba cari Nah disini Gue juga Belum menjelaskan Apa tuh Namanya Belum menjelaskan Cara agar Kalian bisa Mendapatkan Senjata keempat Jadi sebenernya Cara untuk bisa Mendapatkannya Sangat simple Gak ada Hal yang Ribet Seperti Mendapatkan Senjata keempatnya Si Ken Shin Uesugi Disini sangat simple Caranya adalah Kalian tinggal Mengalahkan Nobunaga Jadi disini Kita akan Melawan Nobunaga Ketika Kita sudah Masuk ke dalam Markas ini Ke Garrison ini Jadi Nobunaga tuh Akan hidup lagi Akan Kayak Muncul Suatu Iblis Yang bentuknya Mirip Kayak Nobunaga Nice Kita berhasil Bentar Disini Gue gak mau Masuk dulu Tadi Kayaknya Masih ada Rider Yang belum Gue kalahin Nah itu dia Ada Marauder Pemimpin Pemimpin Daripada Bandit Ya sebenarnya Sebenarnya Orang-orang ini tuh Kenapa bisa Mengetahui Kematiannya Nobunaga Dengan cepat Kata si Magoji Saika Kenapa rumor Kematian Nobunaga Itu sangat Cepat Menyebar Ya disini Katanya Si Magoji Saika Apa aku tuh Sebenarnya Pengen banget Untuk membunuh Si Nobunaga Tapi kalau dia Mati Itu akan Membuat Kekacauan Semakin Besar Tapi ya Mau gimana lagi Nobunaga Udah mati Ya Sekarang kita Tinggal masuk Sini Dan Mengalahkan Nobunaga Disini Tiba-tiba Akan Muncul Ya Ya Tuh Magoji Saikanya Dia kaget You are Ini dia Aku kembali Dari neraka Untuk Bas dendam Anjir Iya Sepertinya Kamu Benar-benar Iblis Katanya Si Magoji Ya Ini Kalau misalkan Kalian Belum memiliki Senjata keempat Melawan Nobunaga Disini Lumayan susah Gue sarankan Kalian memiliki Senjata ketiga Yang berelemen S Karena itu Akan Sangat membantu Sekali Untuk bisa Ngestun Gerakan Nobunaga Tuh Gue serang Pake musuh Cuman Berkurang Segitu Doang Padahal Gue udah pake Senjata Terkuatnya Si Magoji Nice Nice Dan ternyata Itu bukalah Nobunaga Asli Melainkan Hanyalah Ilusi Ya Bingung nih Si Magoji Lah Tiba 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 Ada si Kampret Ketawa Ketawa Nggak jelas Niko Tarofuma Tapi Disini kan Transport unit Have appeared Bisa kalian lihat Itu merupakan Cara Agar Kalian bisa Merapatkan Senjata Kempat Kalian harus Mengalahkan Nobunaga Dan udah Nanti akan Langsung Muncul Tapi disini Yang susah Adalah Menemukan Transport unit Di tempat Seperti ini Kita nggak bisa Ngecek Map Dan Kotorafuma Juga Biasanya Akan Susah Gitu Munculnya Gue lupa Dimana Ntar Gue akan Coba Kesini Gue akan Sebelah Kiri Kayak yang salah Kedepan Situ Mungkin Oke Bukan Kita akan Coba Sekarang Kesitu Kalau nggak salah Transport unit Itu Lokasinya Berada Deket Di Deketnya Kotorafuma Jadi Kalau kita Sudah Menemukan Transport unit Itu Akan Sangat Mudah Nah ini Dia Supply Kapten Ya Dan Itulah Dia Kita Berhasil Mendapatkan Senjata Keempat Kita Tinggal Cari Si Kotorafuma Kayaknya Di sekitar Sini Harusnya Di sekitar Sini Tiba-tiba Muncul Sadayuki Ini merupakan Kelompok Nobunaga Yang dimana Dia sekarang Menjadi Interloper Dia sudah Tidak memiliki Pemimpin Lagi Jadi Mereka Bertarung Hanya Dikarenakan Pengen Bahas Dendam Aja Gitu Oh Shit Kita malah Bertemu Sama Para Bandit Lagi Nice Masih ada Satu Lagi Ya Kotorafuma Dimana Ya Gue Lupa Tempatnya Kotorafuma Nice Kita berhasil Pintunya Sudah terbuka Lagi Kita gak Terjebak Lah Tiba-tiba Ada Orang lagi Butuh Bantuan Guys Anjir Disini Banyak banget Warga lokal Yang Minta Bantuan Sebenernya Disini Tadi Apa Deket Supply Kapten Itu Harusnya Udah Ada Kotorafuma Gue Bisa Balik Kesana Tapi Gue Malah Keliling-keliling Kesini Tersesat Gue Lah itu Adalah Kuda Berarti Kita Muter Ketempat Awal Ini Membuat Shit Paling Benci Sama Map Ini Gue Penasaran Sama Yang Ngeracik Atau Membuat Map Ini Sebenernya Apa Yang Ada Di Pikiran Dia Mereka Pikir Map Ini Fun Map Ini Malah Bikin Pusing Sebenernya Ada Map Yang Dimana Kalian Tidak Bisa Membaca Atau Melihat Map Ada Suatu Stage Bernama Kawanakajima Map Pertarungan Antara Kenshin Melawan Shishin Getake Tapi Disitu Gak Semuanya Ada Semacam Suatu Wilayah Bukan Bener-bener Kalian Gak Bisa Membaca Map Tapi Dari Di Map Ini Dari Awal Sampai Akhir Kita Gak Bisa Gak Bisa Ngelet Map Jadi Bener-bener Annoying Banget Aneh Banget Ini Map Ya Mungkin Kalau Kalian Yang Pusing Lihat Gue Sarankan Kalian Skip Aja Langsung Aduh Lagi Lagi Ada Reinforment Mana Mereka Mana Si Anjir Jadi Kayaknya Ada Orang Dia Ngebaca Doang Tapi Gak Muncul Tapi Emang Tebel Banget Ini Kabut Ya Gila Udah Kayak Jurusnya Zabuza Jurus Kabutnya Zabuza Harusnya Di Sekitar Sini Tapi Kayaknya Udah Bener Bentar Guys Bentar Bentar Kita Keliling Keliling Dulu Where Disitu Bukan Sebelah Kiri Mungkin Disini Kelewat Mungkin Tadi Nah Ini Dia Yang Kampretnya Nyeri Kotara Fumanya Itu Kotara Fumanya Dimana Anjir 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 Come on Kotar Fumanya Where Are You Jangan Bikin Durasi Durasi video ini semakin panjang Ya gue salah jalan Gue malah balik Ke belakang ya Ini adalah kuda gue di awal Bentar kita akan Coba sekali lagi muter Gila gak keliatan apa-apa cuy Asli Bentar gue akan kesini Ya mungkin kalian bisa skip aja langsung Kalian bisa percepet ya Kalau misalkan di youtube kan Kalian bisa skip dengan Ngeklik Skip 10 detik gitu Biar lebih cepet Ini bakal lama banget Nyari kotor fuma Nyari satu orang di map Sebesar ini tuh Aneh banget cuy Gak enak banget Wah syet gue salah jalan Bentar gue kayaknya berada di atas sekarang Di atas sebelah kanan Bentar kayaknya gue tinggal kesini deh Ke daerah sini Kayaknya disini deh Ya gak sih Harusnya disekitar sini sih Kalau gue gak salah ya Kalau gue gak salah Kayaknya disini Nah sip Akhirnya Akhirnya nemu juga nih Kamfret dari tadi Iya jadi Si kotor fuma ini adalah orang yang menyebarkan Kabar mengenai kematiannya Si nobunaga ke Orang-orang ini ya Ke bandit-bandit ini Oke let's go Emang dia tuh Kayak Kayak Tas Tas Apa Tas kresek gitu loh Dia ada dimana-mana Dia tuh selalu Apa ya Ganggu pertarungan orang Dan juga Memunculkan konflik Dia kadang Kayak ngefitnah orang gitu Biar Ada Terjadi Apa ya Terjadi Ya terjadi peperangan Itulah kenapa Si kotor fuma tuh disebut sebagai Apa tuh julukannya Kelupa The God of Chaos ya Tuhan Tuhan kekacauan Dikanakan Setiap dia muncul Pasti ada kekacauan terjadi Mampus Akhirnya guys Iya kekacauan Akan selalu terjadi Iya dan Tiba-tiba disini Dia pusing ya Si Maguchi Saika Dia kelelahan Dan ada Hideyoshi Iya Dan kita malah bengsan Oke itulah dia Kita berhasil Akhirnya Ini merupakan Pertarungan yang Paling menyebalkan Di game Samurai War 2 ya Gak susah Apa melawan Seperti Officer-officernya Sebenernya gak susah Cuman Aneh aja gitu loh Ya gue dapet ranking C Disini Kalo kalian pengen cepet ya Itu kalian bisa Ngecek di HP Agar kalian bisa Ngeliat gitu loh Mapnya tuh Seperti apa bentuknya Dan Diafalin sih Lebih tepatnya Diafalin mapnya Tapi ya disini gue Sampai 14 menit Dan Yah Bodo amat Ini pertama kalinya Gue dapet ranking C ya Oke ini akan kita buang Ini buang Dan ilah dia Kita akhirnya berhasil Untuk mendapatkan Senjata keempat Yaitu Marksman Pride Jadi caranya adalah Kalian tinggal Mengalahkan Si Nobunaga tadi ya Ketika Nobunaganya Sudah bangkit lagi Ini akan gue simpen Disini aja Oke nice Awakening Level up Ya jadi itulah dia guys Kita sudah berhasil Untuk menyelesaikan Dua stage Pada video ini Dimana tadi Kita sudah melihat Kekejaman Dari Nobunaga Oda Dimana dia tuh Membakar Tempatnya Si Magoichi ya Dan di map ini Itu kita akhirnya Sudah Membunuh Si Nohime Dan juga Dan tadi Di akhir tadi Kita melihat Ada Hideyoshi Toitomi guys Yang sepertinya Bermaksud untuk Membantu Si Magoichi Saika Jadi kita akan coba Lanjut lagi Di next video ya Di pertarungan terakhir Yaitu Yamazaki Jadi pokoknya Terima kasih buat Kalian semua sudah nonton Dan sampai bertemu Di video berikutnya Goodbye guys Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax